Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel cakep Balai bangi Pasti channel benteng bodaya betawi Abang kok Nyari Aneh lagi keluar rumah nih Aneh lagi mau silaturahmi Aneh siap ya Aneh peluk Lukis betawi abang kok Jadi selama ini kan kita Taunya seni budaya betawi Begitu tuh ya Ada tari Ada apa namanya Ramang keromong Ada pencak silat Ternyata ya abang kok Ada lukisan betawi Yang gak kalah hebatnya Dengan lukisan-lukisan daerah lain Jadi abang kok Di video kali ini Abang kok akan saya kenalin Aneh pelukis betawi Ya Jangan kemana-mana Panteng terus video ini Ponton sampai habis Biar abang kok bisa nikmatin Karya-karya pelukis betawi Yuk Kita langsung Implong Lukisan betawi Jadi penyanyi jiwa berkulis sayang Jadi penyanyi jiwa berkulis Jali-jali ini lagunya sayang Jali-jali ini lagunya Matanya jali siapa namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasrud Sehat Abang kok Alhamdulillah nih Kita udah ketemu udah masuk Kita dalam rumah bang Nasrud Seperti yang aneh bilang tadi Abang kok Aneh mau ngobrol Mau ketemu Ame pelukis betawi Yang Ya kalau kata Orang nih Barang langka nih Abang kok Barang langka Yang kita bisa temuin Di pojok Jakarta Selatan Kalau mau ke rumahnya Ini aja Pangkalan taksi Belubat Tanah Kusir Nyampe deh Di belakangnya Kita mau ngobrol-ngobrol nih Abang Boni Ame Seniman Budaya betawi Di belakangnya ini Salah satu hasil karyanya Itu Pelukis betawi Nah kita mau tanya nih Latar belakang pendidikannya Bang Nasrud nih Aneh dengar sih Aneh dengar ya S1 UNJ Universitas Negeri Jakarta Yang dulunya Apa IKIP Jakarta Dulunya IKIP Jakarta nih Tapi abang Ya Perlu kita Gak usah Ini deh Rahasia umum nih bang Semua orang udah pada tau Yang kuliah di seni itu Susah lulusnya Udah ketahuan orang yang mau kuliah di seni Biasanya orangnya agak cuek ya Gak suka yang formal-formal Tapi Ini Nah Malangka ya Lulus Dan sekarang dia Bener-bener Berkecimpung di seni Dan juga Kalau TNJ Menjadi isi Tapi juga Ngajar abang Eh Yuk kita lihat Kita Bukan bukanya kuliah di seni Kenapa ini Ya pertama Ya pertama Karena tugasnya kan banyak Terus sekali ngerjanya juga harus Apa namanya Waktunya harus lama Harus fokus Akan sampai nginep-nginep ya Kadang kuliah juga Pada pagi Kita baru selesai Kita baru selesai Menyelesaikan tugas tidur Tidur kampus Sekarang di musola Terima kasih Terima kasih Kenapa ini Kenapa ini Kenapa ini Mungkin Anak kecintaan ya Makin Kesini kan Namanya Jakarta ya Dari mana aja dateng Pastinya Perpaduan budaya Dari mana-mana Masuk Nah Dari situ ada Akulturasi ya Akulturasi Apa namanya Percampuran budaya Dari situ Ada timbul Rasa kekhawatiran Budaya Betawi ini Mau dibawa kemana Setelah Ada percampuran gitu Otomatis kan Makin terkikis ya Benarisi sekarang Makin melupakan Budaya Betawinya Itu saya Ngiris ya Mulai dari Apa ya Panggilan ya Panggilan-panggilan Cincang Abang Tapi Untuk panggilan Cincang itu Udah malu ya Panggilannya Udah berubah Dan Karakternya udah Mulai Apa namanya Berkurang Terus juga dari Saya kan kebetulan Dekat Ponok Kinang Ya Bapa saya Coba B Orang-Ponok Kinang Pengerajin Kayu Ya Sekarang Kerajinan Kayu itu Di Ponok Kinang Sudah mulai Terkikis ya Karena banyak Generasinya yang Makin lama Makin Tidak mengguluti Kerajinan itu Ada yang jadi pegawai Dan lain-lain Terus juga Kesenian Kesenian-kesenian Ya Makin kesini Anak-anak mudanya Sudah tidak Fokus atau tidak Memperhatikan Kegelisan-kegelisan ini Saya tuangkan ke dalam Lukisan Dan Ada juga ya Sesuatu yang menarik Ya Sesuatu yang menarik Yang di Jakarta Saya tuangkan juga Di Lukisan Seperti Bajai-bajai Bajai-bajai kan Bajai-bajai Warna orange Itu ya Prediksinya Ya makin lama Nanti akan Hilang ya Sudah hilang ya Sudah hilang ya Sedang biru ya Nah itu kan Legendaris ya Itu sangat menarik Sekali Itu kekayaan-kekayaan Ada di Jakarta Ya Saya tuangkan ke dalam Lukisan Ya Segitu Dan itu di daerah lain Nggak bakal ada Ya ada di Jakarta aja Ya Sesuatu yang unik Yang di Jakarta itu Saya tampilkan juga Bapaknya segala Sebagai isyahan Di sana tentang Bajai-bajai aja Ada Bapak terus Berusul Bapaknya Tapi sih tetap Optimis ya Optimis Karena saya merasa Masih Masih punya energi Umur saya masih 40-an ya Yang mudah Itu saya masih optimis Ya Optimis Untuk mengembangkan Budaya Betawi Akan tetap eksis Ya Dan sini Saya keluarkan Di dalam Lukisan Salah satu ini Lukisan ini Tulisan ini Ini adalah Optimisme saya Di backgroundnya Itu gedung-gedung Pecangkar langit Ya Yang di Jakarta Tapi disitu ada Salah satu Penari ya Penari itu Sibel dari Budaya Betawi Dan itu Budaya Penari itu ada Dimana-mana Artinya Budaya Betawi itu Harus tetap eksis Harus tetap maju Harus tetap ada Walaupun Di Jakarta Itu pembangunannya Pesat Pertama channel Balai Bang Ji Ini Bang Bang Naslon Konsen kesitu Sebagai Benteng Betawi Mudah-mudahan Kita bisa saling Mendukung Budaya Betawi Tetap ada Di Jakarta Bahkan Ini lagi Mau dorong Kemudunya Karena Yang nonton Channel Balai Bang Ji Ini 20% Itu dari luar Bang Pengalaman Bang Naslon Khususnya Di segi Mereka Apa aja Bang Naslon Pengalaman Bersenian Dulu Aku masih kuliah Saya sudah Buat-buat Komik Ya Karena Waktu itu Kuliah disini Biayanya lumayan besar Makanya Saya istilahnya Ngamen Bikin karya Saya tawarkan Ke Apa namanya Panerbit Panerbit Yang satu terbit Bang Naslon Jidul Aku Anak muslim Itu Dibeli Seolah-olah Panerbit Ya Alhamdulillah Uang yang dibayarkan Itu Kalau waktu Mas-masiswa Itu Yang besar Terus juga Ikut teman-teman Yang Punya Grup Apa namanya Usaha Tentang Perkesenian Ikut-ikut Teman kurya Senior Ya Dan Apa namanya Ikut proyek-proyek Panjian panggung Dan lain-lain Seperti itu Berikutnya Setelah Dulus Itu kita ikut Pameran-pameran Pameran di Japan Information Pernah Waktu itu Kartun Terus juga Di Galeri Nasional Terus di Hotel Saripan Pasifik Pameran apa Kok Dan Apa namanya Saya ber Apa namanya Masih bekerjasama Dengan dosen saya Namanya Pasal Nadi Adang Itu dosen Sendiru Pak WNJ Bapak WNJ Bapak WNJ Bapak WNJ Bapak WNJ Mohon dibimbing nih Kalian nonton Mohon dibimbing Biar rampai jadi Alhamdulillah Terima kasih Bapak WNJ Yang sudah Apa namanya Mengajar saya Untuk kerjasama Dalam Bapak WNJ Alhamdulillah Banyak pengalaman Bapak WNJ Bapak WNJ Bapak WNJ Legendaris Polokis Betawi Yang Selalu eksis Dengan karya-karya Saya Belajar Banyak Bapak WNJ Selamat Biasa Nanti kita Bicara Keselarian Bang Nasrul Oke Kita terusin Pertanyaan Selanjutnya Yaitu Kegiatan Bang Nasrul Apa aja Kegiatan Bang Nasrul Keseharian Bang Nasrul Apa aja Mereka akan Lebih mencintai Apa namanya Lingkungan Mencintai Pohon Dan mencintai Penciptanya Luar biasa Bang Nasrul Terima kasih